Selamat datang di berintah seputar Arema dan Sepak Gola. N'Golo Kante yang baru saja mengangkat trofi juara Liga Champions Eropa mempunyai pekerjaan kurper di Chelsea. Arema pun mempunyai lima gelandang yang karakternya tak jauh berbeda dari pemain asal Perancis tersebut. Posisi gelandang bertahan terbilang vital di lingi tengah sebuah tim. Di antara gelandang lainnya, si posisi GMF ini dituntut punya nyali yang lebih. Kalau tak berani pemain keras dan lugas, jangan harap bisa menjadi gelandang bertahan selevel Kante di Chelsea maupun timnas Perancis. Pasalnya, pemain di posisi ini punya tugas jadi orang pertama yang menghadang serangan pemain lawan. Dari masa ke masa, Arema selalu mempunyai sosok otot kawat balung besi seperti itu. Terbukti, peran mereka sempat menghadirkan sejumlah trofi juara untuk squad Sino Aedan. Dan inilah lima gelandang arema dengan pekerjaan kotor seperti N'Golo Kante di Chelsea. Pemainya pertama yaitu Domingos Noeni. Arema nya milenial pasti cukup asing dengan nama Domingos Noeni. Namun, gelandang pertahanan asal Kokoa itu menjadi bagian penting squad Sino Aedan saat meraih selalu juara Galatama pada tahun 1992 hingga 1993. Hadirannya di lini tengah menjadi salah satu jaminan kokohnya pertahanan Arema di era tersebut. Pengampilan kokohnya berlanjut dengan perpanjangan kontrak di musim berikutnya. Pemain yang kedua yaitu Iputu Gede. Iputu Gede menjadi jangkar di lini tengah Arema sepanjang musim 2004 hingga 2006. Diboyang dari Del Transidorjo, sang kapten langsung mempersembahkan gelar juara Liga Pertamina di Tisi 1 2004. Sekaligus membawa Arema kembali ke kata tertinggi setelah degradasi di musim sebelumnya. Selain itu, Iputu merupakan aktor raihan gelar juara Kopa Indonesia pada tahun 2005 dan 2006 yang diraih Arema. Pemain yang ketiga yaitu Juwan Revy Auricto. Permainan keras dan lugas juga jadi karakter Juwan Revy Auricto di lini tengah Arema. Namanya turut mempersembahkan gelar juara Indonesia Super League pada tahun 2009 hingga 2010 bagi Arema. Dan posisi run up-up di musim berikutnya. Sempat hengkang ke Del Transidorjo dan PS Le Mans, pemain yang identik dengan nomor punung 77 itu kembali membela Arema di musim 2014 hingga 2016 dan 2018. Pemain keempat yaitu Hendro Siswanto. Hendro Siswanto menjadi gelandang pengangkut air Arema selama sembilan musim lamanya. Sebelum memutuskan hengkang ke Burnio FC pada tahun 2021. Ada sebelah segelang juara yang sudah diberikannya untuk Arema. Terakhir Piala Presiden tahun 2019 di mana Hendro mencatat gol ke Gawang Persebaya, Surabaya di final. Dan pemain yang kelima yaitu Jayus Haryono. Peninggal Hendro, Jayus Haryono digadang-gadang menjadi tumpuan utama Arema di posisi tukang jagal. Pemain berusia 24 tahun itu baru bergabung dengan Arema di Liga 1 tahun 2018, saat Hendro dan Refi masih aktif bermain di tim yang sama. Soal gelandang juara, Jayus baru sekali meraihnya bersama Arema ketika memenangkan trofi juara Piala Presiden tahun 2019. Terus saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas! Sampai jumpa dan selamat berikutnya.